Intro Saya harapkan Kegiatan-kegiatan seperti ini Harusnya Terus ditingkatkan Apalagi di zaman Di saat seperti sekarang ini Banyak hal-hal Banyak kegiatan-kegiatan Di luar nalak Di luar kegiatan sekolah Anak-anak banyak lompong Anak-anak banyak berkumpul Anak-anak Walaupun berdekatan Sama temannya Tetapi yang dilihat bukan temannya Bukan ngobol sama-sesamanya Tetapi yang dilihat Segenjam atau sebuah yang namanya HP Oleh sebab itu Dengan memperbanyakan Kegiatan-kegiatan ekstrak Bapakulikuler Di SMPN 1 Kedawang ini Mudah-mudahan akan Meminimaliskan hal-hal yang negatif Anak-anak Anak-anakku sekalian Tanggup anak-anakku Untuk mengikuti Kegiatan-kegiatan ekstrakopuler Tanggup lih Ya Dari padang Punggung-punggung Gak jelas Mendingan Ikuti Sebuah kegiatan Ekstrakopuler Yang ada di SMP 1 ini Apalagi ada 17 ya bu 17 kegiatan Mudah-mudahan Dengan niat Dan Rencana Serta ikhtiar Yang dilakukan Oleh SMPN 1 ini Mudah-mudahan Anak-anak Di Kecamatan Kedaung Semuanya menjadi Anak-anak yang sukses Amin Anak-anak yang solehah Yang berbakti Soleh dan solehah Yang berbakti Kepada orang tua Guru Dan Perlindungannya Itu mungkin Yang saya bisa sampaikan Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Keseluruhannya Pemurus Atau Kepala Sekolah Dan jajarannya Para panitia Dan grup Ini ada juga Dari media Mudah-mudahan Acara seperti ini Terus dilanjutkan Dan ditingkatkan Kami Dari pemerintahan Ketamatan Kedaung Hanya bisa Mensupport Dan mendoakan Khususnya Untuk SMPN 1 Ketamatan Kedaung Akan lebih baik Dan menjadi yang terbaik Di Kabupaten Kedahung Khusususnya Amin Itu mungkin Yang perlu disampaikan Karena saya yakin Apa yang kita rencanakan Yang kita Inginkan Apa dilakukan Dengan kerekuasan Akan merasa mudah Apabila dengan Kekopakan Akan menjadi Menjadi jaya Dan tercapai Segala alas Dan kegiatan Yang kita inginkan Itu saja Ada juga Akhirnya Saya inginkan Angkun juga ya Kenang-kenangan Boleh gak? Boleh Apa ya? Kalau kita Ketiham kelas Mohon untuk Beli jubah Kalau kita semuanya Melakukan Dengan ikhlas Insya Allah Akan serasa mudah Itu saja Mungkin Yang perlu Sampaikan Tapi Ada satu lagi Karena mungkin Pasti ada Kata Dan Tingkah Yang Kurang Berkenan Apabila Ada Pohon Yang patah Jangan Dinaiki Apabila Ada Kata Yang salah Jangan Dimasukkan Hati Itu saja Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Yang buli jing Kelas delapannya Tentang demokrasi Dan kelas sembilannya Tentang Mengenal budaya Alhamdulillah Ini sekarang Sedang digelar Pelaksanaan P5 Hasil karya Dari para Peserta didik Pembelajaran P5 Pelaksanaannya Dua minggu Selama dua minggu Tentunya Guru-guru Karena ini kan Pelajaran Kocurikuler Semua guru-guru Kelas tujuh Terlibat Projek Kelas tujuh Kelas delapan Semua terlibat Projek Kelas delapan Dan kelas sembilan Juga terlibat Di projek Kelas sembilan Bapak ibu Wali kelas Dan para guru Nah untuk Kita juga menggandeng Menggandeng para seniman Untuk menyentuh Anak-anak Supaya mereka bisa tampil Mengenal budaya Nusantara Dan juga budaya Global Manca Negara Terima kasih telah menonton Selamat menonton Pertama-tama Saya mengucapkan banyak Terima kasih kepada Bapak Kadis Bapak Camat Serta para undangan Semuanya Yang telah berkenan Hadir Menghadiri Kegiatan Di SMP Negeri Satu Kedawung Yang merupakan Kegiatan Intrakurikuler Di kurikulum Merdeka ini Ada P5 P5 itu Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Diharapkan di kurikulum Merdeka ini Para siswa memiliki Profil Pelajar Pancasila Yaitu Bertanggung jawab Berkebinekaan Kemudian Bergotong Royong Kreatif Berlarak Kritis Itu harapannya Melalui Projek-projek Dengan berbagai Tema Tema kali ini Kelas 7 Yaitu Bullying Ya Anak-anak Kelas 7 Dibinding oleh Bapak Ibu Gurunya Melaksanakan Projek Dengan tahapan-tahapan Sesuai dengan Kurikulum Supaya Semua Tidak Terjadi Bullying Di sekolah ini Saling menyayangi Saling mencintai Kemudian Untuk kelas 8 Yaitu Demokrasi Dimana Anak-anak Diajarkan Bagaimana Cara memilih Seorang Kepala Negara Seorang Kepala Daerah Dan Seorang Ketua OSIS Dari Mulai Tahapan Tahapan Pencalonan Sampai Ada Koalisi Koalisi Seperti Partai-partainya Dari Dari Ekskul Alhamdulillah Ada empat Calon Dan Alhamdulillah Kemarin Sudah dilaksanakan Pencoblosan Semua guru Juga Coblos Alhamdulillah Terpilih Ketua OSIS Dan Wakilnya Kemudian Kelas 9 Temanya Temanya Berkebinakaan Global Mengenal Budaya Anak-anak Supaya Tahu Budayanya Maka Disini Selain Budaya Daerah Juga Selain Budaya Nusantara Juga Budaya Global Jadi Semua Mereka Bergembira Belajar Sambil Bergotong Meroyong Bersama Sehingga Nanti Dapat Menunjukkan Hasil Karyanya Dengan Berbagai Macam Seni Budaya Yang Mereka Kampilkan Itulah Tadi Semoga Kegiatan Ini Membawa Dampak Positif Untuk Anak-anak SMP Negeri Satu Kedawung Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Semua Pihak Yang Telah Mendukung Kegiatan Ini Dan Kepada Orang Tua Pun Saya Ucapkan Terima Kasih Karena Anak-anak Kostumnya Adalah Masing-masing Dari Orang Tulanya Jadi Saya Ucapkan Terima Kasih Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan 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 Terima Sampaikan 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 I Sampaikan Sampaikan Kegiatan ujian praktik Ini untuk kelas 9, ini adalah tujuannya untuk Yang pertama adalah anak-anak bisa mengepresi budaya-budaya Jadi mereka itu ujian sehingga mereka mendapatkan nilai dari ujian praktik itu sendiri Nah ini dilakukan untuk dalam rangka anak mengenal budaya-budaya daerah Khususnya di Nusantara dan dunia melalui ujian Jadi mereka termotivasi untuk melakukan ujian sebaik mungkin All out mereka melaksanakan kegiatan ujian sehingga ekspresi mereka akan keluar Ini luar biasa kekompakan mereka dengan memanage anak-anak sebanyak satu kelas Antara 32 siswa dengan begitu luar biasa sangat-sangat oke lah untuk SMP 1 Kedang Kegiatan P5 ini adalah merupakan bagian dari kurikulum merdeka Dimana kegiatan P5 itu adalah memberikan ruang dan gerak kepada anak-anak bisa mengekspresikan hal-hal yang mereka miliki Keterampilan-ketampilan anak yang mereka mau Sehingga dalam kegiatan-kegiatan P5 juga ini akan bertema Temanya apa sehingga mereka akan mengekspresikan disesuai dengan temanya Apa yang diangkat oleh sekolah temanya maka nanti akan timbul anak itu berkreasi Hari ini misalnya temanya tentang Nusantara Maka mereka akan berkreasi bagaimana masakan Nusantara Bagaimana kesenian Nusantara Bagaimana pakaian adat Nusantara Di eksplor semuanya Ini mudah-mudahan akan lebih mengena kepada mereka Untuk bisa mengenal lebih jauh terhadap sesuatu hal yang mereka pelajari di kelas Terima kasih telah menonton! Satu kata untuk SMP Negeri 1 Kedawang kalian memang keren! Hai sekali SMP Negeri 1 Kedawang! Luar biasa! Kediatan kelas 9 merupakan sebuah ajang Pada rekan-rekan guru ini yang luar biasa! Tanpa sentuhan bapak dan ibu guru Anak-anak kita tidak bisa menjadi apa-apa Ini adalah merupakan kolaborasi antara guru siswa dan juga para orang tua Orang tua yang tentunya melalui komite sekolah membiayai kegiatan ini Setidaknya mereka harus pakai kostum yang baru dan sebagainya Ini adalah dukungan kolaborasi yang luar biasa Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kita Dan anak-anak kita bisa mengurangi hal-hal yang negatif Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan ekstra guru kuliah di sekolah Ini mudah-mudahan menjadi tempat untuk anak-anak kita untuk menyaluhkan bakat dan minatnya Sehingga mereka berkurang untuk melakukan hal-hal negatif Tawuran, geng motor dan sebagainya Mudah-mudahan kegiatan ini masih tepat berlanjut Sehingga anak-anak kita kelas 7 dan kelas 8 nanti bisa terus berekspresi Kalian punya waktu, kami menyediakan sarana perasaan ini Terima kasih Bila itu Fik Fahidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!